Yesus sungguh dasyat dalam kehidupan kita, amin saudara Ya, boleh kita mendengarkan kesaksian, ya langsung saja saya menyambut yang bersaksi hari ini Faye, ya salam kenal, shalom Salam kenal, saya Faye, ya saya menikmati Faye Hari ini, ya apa nih yang mau disampaikan kebaikan Tuhan dalam hidup Faye? Kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan sih banyak sekali ya Karena kalau dijabar dalam 10 menit, eh enggak keuhur Ya, dalam usia saya muda 52 tahun hari ini Saya melihat yang paling terutama kebaikan Tuhan buat saya adalah pemeliharaan yang enggak pernah putus Ya, gimana ketika saya di lembah, ketika saya di dalam kebangan dosa Ketika saya di atas, di dalam keputusan, ataupun di masa sekarang saya retirement Buat saya semua kebaikan Tuhan di setiap hari, di setiap nafas hidup saya, saya rasakan Karena kuncinya satu Kalau kita mau merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup Kita harus siap berproses Berproses waktu ke waktu Dan selalu ingat perkataan Maukah engkau sembuh? Itu harus diterapkan pada kita Kita harus selalu jawab Mau Tuhan Maukah engkau sembuh? Jadi, setiap hari harus kita minta dalam pemulihan dalam Tuhan Karena daging kita lemah Tapi kita menyadari bahwa roh kita ini Mau kok dididik amat Tuhan Jadi, lepaskan segala kenyamanan dalam hidup Lepaskan segala pride harga diri kita Karena kalau kita mau merasakan kedahsyatan Tuhan Maka kita harus semakin kecil Biarkan Tuhan semakin besar berkarya dalam hidup kita Kalau kita masih terus mengejar Melakukan flexing Melakukan hal-hal yang Kedagingan Kedahsyatan Tuhan itu tidak terasa Bahkan orang akan bilang Ya kan kamu pinter Oh kamu kan rajin Oh karena kamu kan berusaha Dengan sebuah tenaga Maka kamu sukses Padahal kadang-kadang kesuksesan Yang takarannya secara standar ilahi Bukan diukur dari materi Tetapi Seberapa kuat kita mengiklus hal itu Itulah yang Tuhan mau lihat Seberapa kita mampu Mengirim Kristus Seberapa mampu kita ditekan Dihinakan Bahkan dikucilkan Tetapi ketika kita tetap setia Ketika tetap mau berproses Itu yang Tuhan mau lihat Bahwa Nyata kuasa kedahsyatan Tuhan itu Akan terjadi dalam hidup kita Ya Jadi kalau kita dahsyat Atas nama diri kita sendiri Dari senating Ingat Jangan-jangan itu kehausan pribadi sendiri Bukan kehausan dari sang ilah Ingat perkataan Yesus disana Aku haus Apa yang terjadi Yesus haus Akan jiwa-jiwa Maka kita yang sudah mengenal Maka kita yang sudah diselamatkan Kita harus bawa jiwa Seperti hari ini kita doa siang Saya berharap Dari para viewers Yang saat ini ikut live Dalam Youtube DHS Bawa lagi jiwa-jiwa Tularkanlah Kepada orang-orang Terutama orang-orang yang belum mengenal Kristus Kalau orang-orang yang sudah mengenal Kristus Ya kita Mendampingi Jangan menghakimi Kalau kita tahu Ada teman Seiman Yang mungkin Jatuh Atau terpleset Yang diakimi Tulurkan tangan kita Bantu Tolong Yang tinggi Ketika dia sudah bisa kuat Dia sudah mengerti lagi Kebenaran firman Pergilah Biarkan dia untuk Menjaring lagi jiwa-jiwa Menjadi penjala Penjala-penjala jiwa Tapi Kita lebih baik Pergi Ke area-area Melayani Pelayanan misi Ke daerah-daerah Ke tempat-tempat Dimana orang yang Boleh dibilang mungkin Lahan hijau Yang mereka tidak menyukai Dengan Kepercayaan kita Disitu kita datang Kita melayani Tidak perlu Mengkristianisasi Tapi apa yang mereka Lihat dengan perbuatan kita Ketulusan hati kita Mau berbau Di area itu Mereka akan melihat Sungguh Rokus Ada dalam dia Yang harus kita tunjukkan Setelah kita Insaf Kita harus menolong Saudara-saudara kita Seperti terdapat Dalam injilitas Ketika kita Sudah insaf Kita harusnya menolong Saudara-saudara kita Kebaikan-baikan Tuhan dalam hidup saya Sepanjang waktu Tuhan memulihkan saya Dari Dosa LGBT saya Saya perobatan Sungguh-sungguh Tahun 2015 Saya masuk Pelayanan Tiga setengah tahun Di dalam gereja Saya melihat seperti Itulah cara Tuhan Tuhan melayani Dalam tiga setengah tahun Kita boleh Di dalam gereja Melayani Boleh Itu anggaplah Kita lagi di Sekolah militernya Dalam Kristus Tapi setelah itu Kita harus keluar Terus melayani Dalam gedung gereja Kita yang jadi pelayan gereja Lama kita menjadi Parisi-parisi baru Kita harus berani keluar Kita harus berani Berjalan sendiri Berkeliling Sambil berbuat baik Masuk dalam Area-area Pedesaan-pedesaan Masuk ke dalam Flosok-flosok Jalani saja sendiri Karena ada roh kudus Tidak perlu repot Buah rombongan-rombongan Yang terpenting adalah Tuhan Saya mau Menjadi alam Utuslah aku Kemana aku harus pergi Itulah yang saya jalani Hari-hari ini Sejak 2020 Mulai masuk pandemi Itu saya Coba terus Melakukan pelayanan Berkeliling Sambil berbuat baik Mengikuti Keladan Kristus Jalan kisah Parasus 10 Ayat 38 Yesus berjalan Berkeliling Sambil berbuat baik Dan sambil mengajar Ya kadang-kadang Di area Ada orang-orang bertanya Mengenai Agama Kadang saya duduk berdua Dengan orang-orang yang begitu Fanatik dalam pengajaran Islam Puji Tuhan Apa yang pernah saya pelajari Bisa saya aplikasikan Di lapangan Saya dengarkan Bagaimana pemahaman mereka Lalu kita coba Ambil Kedamaiannya yang enak Gimana Akhirnya mereka bisa mengerti Siapa islamasinya Sesungguhnya Dengan siapa islamasinya Di dalam Al-Quran Mereka Tapi kita bisa Jelaskan secara Sahabat Ya jadi Itulah yang membuat saya Semakin bertumbuh Begituan juga Pada tahun 2021 Saya juga kembali Kedalam Katolik Karena dulu saya Permandiannya Tahun 94 Di Katolik Di dalam Kekatolikan ini Begitu Kayakkan pengajaran Sehingga Tambah Menambah Wawasan-wawasan Saya Bagaimana Bisa masuk Kedalam area-area Lahan hijau itu Tanpa menimbulkan Sekeru Jadi Buat saya Tuhan baik Sampai hari ini pun Pemeliharaannya cukup Di dalam masa Pensiun saya juga Tuhan mencukupi semuanya Makan, minum, dan pakaian Saya selalu Tuhan siapkan Ada aja Selalu yang Buat saya bisa Melaluinya Terutama bensin naik pun Saya masih berani aja Berjalan berkeliling Tanpa khawatir Dan dalam situasi Apapun Saya tetap berkata Tuhan dah siap Buat saya Kiranya Kesaksian ini Dapat menjadi Kekuatan Buat para semua Viewers Saat ini Buat Gereja Yesus Hati saya Jati Tentunya Buat Orang-orang yang sudah Diselamatkan Yuk Mari Kita menjadi penjala-penjala Manusia Bawa jiwa-jiwa lagi Kepada Tuhan Untuk kita Sama-sama Suatu hari Kelak Menikmati Kehidupan yang Puji Tuhan Dan kian saksian saya Kiranya Beri berkat Puji Tuhan Wow Gak nyangka banget Usianya 50 50 berapa tadi 52 Wah Sekitar 39 40-an gitu ya Awat muda banget Nah Ya Jangan terlalu Apa ya Kemakan iklan ya Jangan kemakannya Hati gembira adalah obat Jadi Menguatkan tulang Juga menjadikan Dan glowing Tanpa pelu Aneh-aneh Tanpa produk Duniawi ya Walaupun saya sering Kena tabir surya Kepanasan Malah saya pakenya Autan lagi Kan takutnya Tapi puji Tuhan Gak kenapa Gitu lah Puji Tuhan ya Tadi sempat Disinggung Soal LGBT Tahun 2013 2015 Pertobatan Setenggu ya Oh ya 2015 Itu Bagaimana ceritanya Kok bisa Tau-tau bisa Pertobat Karena Banyak yang sekarang Itu yang Seperti itu Dan Apakah Itu tuh Karena apa gitu Penyebabnya Lalu Bagaimana Mulih Baca Tuhan Satu malam Saya sudah Mumet sekali Dengan urusan Restoran Antara Tuhan Ini Restoran Ini Saya tutup Aja Atau lanjut Ya Karena Kalau dilanjut Ini Ini harus Nambah Dana Gitu ya Nanti Dana Tapi Kok hatinya Lebih berat Untuk Menjalankannya Dan Ketika Terjalankan Restoran Itu Bener-bener Waktu saya Buat Tuhan Itu Tidak ada Terputus Sibuk Satu waktu Saya hanya Baca Firman Aja Malam Itu Bisa Jeplak Aja Bukal Kita Yang terbuka Adalah Roma Satu Roma Satu Dan Kuncinya Yang menekan Buat Saya Di Ayat 21 32 Disitu Itu Firman Seperti Membelah Saya Membuka Pikiran Saya Untuk This is Last Time Untuk Ayo Kamu Dari Dosa 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 Roma Satu Tadi Roma Satu Ayat Berapa Ya Oh Roma Satu Satu Sampai Dua Satu Sampai Tiga Dua Satu Ayat Dua Oh Oke Oke Buat Viewer Nanti Duma Terutama Yang Mungkin Ada Ada Juga Mengalami Hal Hal Di Area Area Seperti Ini Di LGBT Atau Di Sebagai Agender Atau Apa Firman Yang Sudah Memulihkan Saya Dapat Dapat Memulihkan Memulihkan Buat Memang Tidalam Dosa LGBT Itu Saya Pribadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengingatkan Tidak Ada Seorang Kawan Pun Yang Mengatakan Eh Tidak 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 Bisa Memukur Memecut Kita Kembali Jadi Seperti Viadolorosa Ada masa Langit Menjadi Gelap Kegelapan Itu Kita Dan Tuhan Tergantung Dengan Penderitaannya Menanti Kita Jadi Kalau kita Mengerti Tentang Viadolorosa Ini Kita Tidak Main Setiap Stasi Yang Tuhan Jalankan 11 Stasi Jalan Salib Itu Itu Banyak Maknanya Tujuh Perkataan Yesus Terakhir Disalib Itu Banyak Maknanya Jadi Ayolah Saya Mengajak Buat Siapapun Yang Masih Suam-suam Kuku Ayolah Ini Sepertinya Jalan terakhir Jadi Jangan Main-main Lagi Jangan Sungguh-sungguh Dilang Tuhan Bangun Hubungan Yang lebih Koko Lagi Dalam Tuhan Jangan Hanya Cuman Tau Dengar Jangan Teralui Sibuk Senang Dengan Bernyanyinya Saja Hujan Penyembahannya Saja Tapi Gak Ngerti Essennya Yang Tuhan Mau Apa Buat Kita Jalankan Hentikan Sosial Media Yang Hanya Mengumbar Kesenangan Duniawi Kita harus Semakin Berani Menyampaikan Firman Tuhan Dalam Sosial Media Pake Jempol Kita Untuk Perkataan Perkataan Baik Yang Membangun Jiwa-jiwa Dan Menggunakan Hal-hal Yang Tidak Berguna Jadi Itu sih Dari saya Jadi Firman Tuhan Yang menegur Saya Yang membuat Saya berkabat Sebu-sebu Bukan Pendeta Bukan Gereja Bukan Teman Seiman Bukan Saudara Sekandung Bukan Yesus yang Dasyat Itu Yang begitu Mencintai Saya Yang menegur Melalui Firmannya Maka harus percaya Firman Itu Hidup Bukan Firman Cuman Yang tertulis Di ketik Itu Dicetak Di Percetakan Di Bogor Itu Ya Harus Percaya Firman Itu Hidup Dan Kita Mau Menghidupi Firman Maka Kita Akan Merasakan Yesus Dasyat Dan Kebaikannya Tidak Pernah Berming Percaya Aja Setia Aja Baga Bermok Aja Amin Amin Percaya Aja Setiap Firman Ya Setiap Firman Ya Dan Amin Ketika Kita Dapatkan Firman Itu Dari Tuhan Sendiri Yang Mengubahkan Melalui Firman Loh Saudara Wow Disini Kita Melihat Benar-benar Firman Tuhan Itu Benar-benar Berkuasa Gak Usah Dimarahin Gak Usah Ditegur Gak Usah Dihapakan Tuhan Sendiri Yang Tadi Katanya Ayo Sadar Mengubahkan Semuanya Dan Kagum Saya Kalau Dari LGBT Lalu Benar-benar Sebab Sekalipun Mereka Mengenal Allah Sebab Sekalipun Mereka Mengenal Allah Mereka Tidak Memuliakan Dia Sebagai Allah Atau Mengucap Syukur Kepadanya Sebaliknya Pikiran Mereka Menjadi Sia-sia Dan Hati Mereka Yang Bodoh Menjadi Gelap Demikian Firman Tuhan Jadi Banyak Orang Yang Oh Saya Percaya Tuhan Tapi Sesungguhnya Pikiran Mereka Bodoh Artinya Gelap Nah Inilah Teguran Dari Hidup Di dalam Dosa Dan Hidup Dalam Gelap Terang Dan Gelap Kita Harus Ingat Jadi Kita Harus Memisahkan Diri Dulu Keluar Dari Gelap Itu Dari Komunitas Komunitas Yang Tidak Berguna Kita Kuatkan Diri Dulu Setelah Kuat Kita Pihar Fondasi Boleh Gak Masuk Dalam Gelap Boleh Tapi Kita Terang 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 Terus Berantem Silau Setelah Kita Kuat Kita Tau Tuhan Menyertai Masuk Lagi Di Daerah Gelap Boleh Boleh Untuk Melayani Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Itu Untuk Mereka Bisa Merasakan Terang Yang Kita Sudah Kita Rasakan Tapi Jangan Kalah Jangan Sampai Nyemplung Lagi Ketika Kita Merasa Ada Godaan Ada Intimidasi Luar Luar Lagi Exit Hening Diam Berdoa Lagi Tuhan Saya Takut Dengan Si A Saya Merasa Itu Intimidasi Saya Merasa Mereka Menyeret Lagi Diam Dulu Jangan Melayani Apapun Mengisi Lagi Mengisi Lagi Baterai Dicat Lagi Siap Powernya Masuk Lagi Kemana Nah Itulah Yang Saya Jalani Hari-hari Ini Tanpa Ada Tim Tanpa Ada Membawa MBR Kawan Tau Siapa Saya Tuhan Sertai Tuhan Saya Siap Jalan Hari Tuhan Sekarang Saya Mau Jalan Ke Jogja Tuhan Sekarang Saya Mau Masuk Ketemagung Tuhan Sekarang Saya Mau Kesamatan Tuhan Tuhan Yang Atur Semuanya Dan Bisa Berjalan Saya Sama Anjing Saya Berdua Bisa 9 Hari Keliling Jawa Barat Anjing Saya Tidak Kenapa Begitu Anjing Saya Balik Ke Rumah Dia Sakit Tapi Jadi Banyak Kebaikan Tuhan Banyak Kebaikan Tuhan Jangan Takut Untuk Menjadi Pengikut Kristus Di dalam Dunia Semakin Jahat Ini Karena Dunia Ini Bukan Tempat Kita Ini Sementara Ini Ladang Yang Harus Kita Lakukan Ladang Menguning Semua Ini Sedikit Jadi Kita Lakukan Terus Kecu Tuhan Kalau Dari DHS Di Jam-jam Begini Juga Melakukan Live Streaming Seperti Ini Ya Puji Tuhan Semangat Terus Puji Tuhan Setiap Hal sekecil Apapun Yang kita Lakukan Buat Tuhan Tidak Akan Pernah Sia-sia Dan When there is A mission There is A provision Pasti Ketika Tuhan Memberikan Misi Visi Tuhan Yang memberikan Penyediaan Semuanya Dan Yang membuat Berhasil Amen Terima kasih Saya panggilnya Apa ya Ibu Fe ya Terima kasih Terima kasih Terus Semangat Terus Menjadi terang Di tengah Kegelapan Dan Nama Tuhan Yang dipermuliakan Penyertaan Kuat-kuat Sarokudus Menyertai Fe dimanapun Juga berada Dan Banyak jiwa-jiwa Yang diselamatkan Amen Amen Puji Tuhan Terima kasih Kesaksiannya Ya Saudara kita Sudah Amen Ya Insya Allah Puji Tuhan Kita sudah mendengar Kesaksian Saudara bahwa Tuhan bisa Mengubahkan Bagaimana dulu Tinggal di dalam Gelap Dan sekarang Justru menjadi terang Dulu yang Dulu yang hidupnya Mungkin Enggak Apa ya Tadi dikatakan Dari Roma 1 E21 Sebab sekalipun Telah mengenal Elohim Mereka tidak Memuliakan Dia sebagai Elohim Atau mengucap syukur Kepadanya Sebaliknya Pikiran mereka Menjadi sia-sia Dan hati mereka Yang bebal Telah digelapkan Tetapi Ya Itu kan berarti Digelapkan Tapi sekarang Justru menjadi terang Saya percaya Karena Tuhan Yang sudah memindahkan Kita dari gelap Kepada terangnya Yang ajaib Dan dimanapun Kita berada Terang sama gelap Kan tadi Tidak bisa bersatu Ya Saudara Karena Dimana ada terang Kegelapan itu Akan sirna Ketika Saudara masuk Ke ruangan yang gelap Tapi Saudara itu Menjadi terang Bagi Ruangan itu Ruangan itu Tidak jadi gelap lagi Akan ada sinar Dan saya percaya Kita bukan bersinar Karena Dari kita sendiri Tapi karena Ada Tuhan Yang di dalam kita Dan sumber terang Itu sudah Tinggalan hidup Bekerja di dalam kita Amen Yesusku Dasyat Kita mau naikkan Satu pujian lagi